Pencarian satu korban Man Overboot yakni Sudirman warga Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarkan sampai dengan hari kelima masih belum juga ditemukan. Diketahui pencarian di hari kelima yang dilaksanakan minggu pagi hingga sore, tim gabungan menyisir seluruh kawasan perairan Pulau Bunyu hingga 5 Nutikail Mill. Basarnas juga dibantu oleh beberapa armada dari Dirpo Lahir untuk melakukan pencarian. Dede Hariana kasih Ops Basarnas Tarakan menjelaskan sampai dengan hari kelima tanda-tanda keberadaan korban tidak kunjung didapati oleh tim pencarian bahkan petugas juga sudah melakukan perluasan area pencarian. Dede Hariana juga mengatakan beberapa pulau kecil di sekitaran lokasi kejadian turut disisir oleh tim. Basarnas juga akan berkoordinasi dengan pihak keluarga mengingat jenjang waktu pencarian hanya tersisa dua hari lagi. Jadi di hari kelima ini mungkin kebetulan isapaya metode yang kemarin. Jadi kita masih menyisiri daerah-daerah yang mungkin di LKP last non-position di daerah Pulau Bunyu itu ya. Jadi radius di area ini kita tambah lagi satu notekal mel, jadi lima notekal mel dan titik pencarian kita dibantu dengan armada-armada Polairut saat ini. Jadi pada saat ini yang di lapangan menginformasikan saat ini tidak ada petugas tanda, masih nihil. Tapi kita tetap optimis mengamati sekitar perayaan tersebut dan juga pinggir-pinggir laut tersebut apakah mungkin korban terdampar di pinggiran-pinggiran bako atau apa, apapun di tengah laut, itu tetap kita sisirin semua.